Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya membacakan surat keputusan Yayasan Pendidikan Baitur Rahmah. Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Baitur Rahmah IV Nomor 065-YPB-8-2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Baitur Rahmah Masa Bakti 2020-2024 Ketua Yayasan Pendidikan Baitur Rahmah membaca satu dan seterusnya, menimbang A dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan, pertama, memberhentikan dengan hormat, saudara, profesor, dokter, insinyur musliar Kasim MS sebagai Rektor Universitas Baitur Rahmah Masa Bakti 2016-2020 dengan ucapan, terima kasih atas pengabdiannya selama ini. Kedua, mengangkat dan menetapkan kembali saudara, profesor, dokter, insinyur musliar Kasim MS sebagai Rektor Universitas Baitur Rahmah Masa Bakti 2020-2024 Ketiga, kepada saudara, profesor, dokter, insinyur musliar Kasim MS diberikan tunjangan jabatan struktural sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Universitas Baitur Rahmah Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika sekiranya terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya ditetapkan di Padang pada tanggal 14 Agustus 2020 tertanda Yayasan Pendidikan Baitur Rahmah IV Ketua Hajah Maizarnis Demikian, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu hadirin yang kami hormati Selanjutnya, pelantikan Rektor oleh Ketua Yayasan Pendidikan Baitur Rahmah Untuk itu, berkenan Ibu Ketua Yayasan dan Bapak Rektor untuk mengambil tempat Pembacaan Naskah Pelantikan oleh Ibu Hajah Maizarnis Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Pada hari ini, Jumat, tanggal 14 bulan Agustus tahun 2020 Sesuai dengan surat keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Baitur Rahmah IV Nomor 065 Karis miring YPB Karis miring 8 Rumawi Karis miring 2020 Tanggal 14 Agustus 2020 Jangan ini saya lantik Profesor Dr. Insinyur Musliar Kasim MS Sebagai Rektor Universitas Baitur Rahmah Masa Bakti 2020-2024 Semoga Allah SWT Salah senantiasa melimpahkan rahmat Taufik dan hidayahnya Kepada saudara dalam melaksanakan tugas Padang 14 Agustus 2020 Ya Sam Pendidikan Baitur Rahmah IV Ketua Hajah Maizarnis Dilanjutkan dengan Penanda tanganan berita acara Menerima jabatan Kepada saksi wakil Rektor II Disilakan mengambil tempat Penanda tanganan diawali oleh Rektor Universitas Baitur Rahmah Kepada Bapak Disilakan Dilanjutkan oleh Ketua Yayasan Pendidikan Baitur Rahmah Kepada Ibu Disilakan Selanjutnya oleh Saksi Wakil Rektor II Kepada Bapak Disilakan Kepada saksi wakil Rektor II Kami silakan kembali ke tempat Acara selanjutnya Penyerahan buku Memorandum Akhir Jabatan oleh Rektor Universitas Baitur Rahmah Kepada Yayasan Pendidikan Baitur Rahmah Kepada Ibu ketua Yayasan dan Bapak Rektor Kami ucapkan terima kasih Dan kami silakan untuk kembali ke tempat Hadirin yang kami hormati Senyudah kita dengarkan lagu Mars Baitur Rahmah Terima kasih telah menonton! 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 Insan yang profesional Beriman, bertakwa, kreatif dan mandiri Agar jaya bangsa Indonesia Berkarya mengabdi pada nusa dan bangsa Agar masyarakat sejahtera Produktif, inovatif, appetitif dan efektif Jaya Universitas, Baitu Rahmah Jaya Universitas, Baitu Rahmah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati Selanjutnya, marilah kita dengarkan Sambutan Rektor Universitas, Baitu Rahmah Kepada Bapak Profesor Musliar Kasim MS Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil amyahi warmusalin Wa ala alihi wa ashabi ajma'in Yang sama-sama kita hormati Dan kita banggakan Bapak Rektor, Bukas Andalas Yang sudah berkenan hadir pada pagi hari ini Terima kasih Pak Profesor Yulianri Yang saya hormati Bapak Kepala LLDKT Wilayah 10 Profesor Heri, terima kasih Pak Yang saya hormati Bapak Ketua Senat Akademik Ketua Andalas Bapak Profesor Heri Darta Taifur Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Pertanian Beserta jajarannya Hadir Wakil Dekan Kepala Ketua Jurusan Kampus 3 Ketua Andalas di Damasraya juga hadir Yang saya hormati Dan kita muliakan Ketua Yayasan Pendidikan Baitul Rahma Bapak Haji Amran Sultan Sidi Sulaiman Beserta Ibu Haji Amai Zarnis Hadir khusus pada acara ini Bapak Fadli Amran BBA Yang kita kenal bersama-sama Pada hari ini menjadi Wali Kota Padang Panjang Yang saya muliakan Bapak Profesor Firdaus Seripai Yang hadir juga bersama-sama kita Para pimpinan Mulai dari Wakil Rektor Dekan Ketua Lembaga Angkota Senat Wakil Dekan Dan seluruh pimpinan Yang tidak saya sebutkan satu persatu Mulai dari dosen dan pendik Yang hadir pada pagi hari ini Yang saya hormati Ketua Alumni Gubernur dan Ketua BPM Raspeto Rahma Saya bacakan pantun Pak Haji Kota Padang Terkenal kota bersih Karena warganya Suka bekerja bakti Kami diumrah Pantas berterima kasih Kepada Rektor Unan Dan LL Dikti Karena Corona Orang bekerja dari rumah Masyarakat harus patuh Dan jaga Dan juga peduli Terima kasih kepada Ketua Yayasan Pendidikan Baitu Rahma Yang telah memberikan Kepercayaan Untuk kedua kali Dulu perabot Acara pagi hari ini Di tengah wabah COVID-19 Semoga Wabah tersebut cepat berakhir Dan kita bisa beraktifitas Seperti biasa Alhamdulillah Acara pagi hari ini Dihadiri oleh Bapak Haji Amran Sultan Sidi Sulaiman Founder Yayasan Pendidikan Baitu Rahma Yang telah berusia Sembilan puluh satu tahun Dan masih diberi Kesempatan Yang baik oleh Allah S.W.T Salah satu kebahagiaan Beliau yang saya lihat Setelah empat tahun Berada di Baitu Rahma ini Beliau hadir Acara-acara seperti ini Dengan senang sekali Termasuk acara Yang kami lakukan Di luar kota Belaksanakan WSR Beliau selalu hadir Semoga jeripaya Mendidikan Yayasan ini Menjadi amat ibadah Bagi beliau Nantinya Salawat berhiding salam Kita kirimkan Kepada Arwah junjungan kita Nabi Besar Muhammad S.W.T Pemimpin besar Umat sepanjang zaman Mudah-mudahan kita Memperoleh Sampaan dari beliau Di umat akhir Mengawali sambutan ini Perkenalkan saya Mengucapkan terima kasih Kepada Ketua Yayasan Pendidikan Baitu Rahma Dan Senat Ibtas Baitu Rahma Atas kepercayaan Yang diberikan Kepada saya Untuk memimpin Atas Baitu Rahma Empat tahun ke depan Mohon doanya Dan support dari kita Agar saya diberi Kesihatan Sehingga bisa Membawa kemajuan Bagi Atas Baitu Rahma Ucapan yang sama Juga saya sampaikan Kepada Bapak Rektor Utas Andalas Dan Dekan Fakultas Pertanian Yang telah mengizinkan saya Tanpa izin beliau Tentu saya Tidak bisa dilantik Pada pagi hari ini Ucapan terima kasih Posisi 251 Meningkat signifikan Dibandingkan tahun 2017 Yang masih di posisi 308 Dan tahun 2016 Di posisi 747 Mudah-mudahan Posisi Umrah Terus membaik Untuk masa yang akan datang Untuk itu Saya ucapkan terima kasih Yang sebesar-besarnya Kepada seluruh Pimpinan Dan staff Utas Baitu Rahma Yang tidak saya sebutkan Satu persatu Yang sudah mau Bekerjasama Di dalam mendukung Program kita Bersama-sama Bapak dan Ibu Yang saya muliakan Tidak terasa Waktu berjalan Begitu cepat Saya masih ingat Suatu sore Pada bulan Juni Tahun 2016 Bapak Firdaus Rifai Berkunjung ke rumah saya Menyampaikan pesan Ketua Ayasan Untuk meminta saya Jadir Rektor Di Ustaz Baitu Rahma Waktu itu Saya belum menjawab Saya hanya menyampaikan Bahwa saya belum penuh Tinggal di Padang Karena masih Balik minimal Tiga kali sebulan Ke Jakarta Dan Surabaya Sebagai anggota Dewan Pendidikan Tinggi Dan Komisaris Utama PTPN 12 Kemudian Dua minggu setelah itu Ibu Haja Maizarnis Menelpon saya Dan menanyakan Hal yang sama Alhamdulillah Peristiwa itu Selalu teringat Di dalam pikiran saya Dan saya bertanya Kepada beberapa orang Yang saya Yang saya anggap Perlu Saya dengar pendapatnya Sebagian orang Sebagian orang mengatakan Mendukung saya Untuk di Petor Rahma Tapi sebagian lain Mengatakan Akan sulit bagi Anda Untuk bekerja di PTS Anda biasanya Bekerja di PTN Ada anggaran Dan di PTS Biasanya yayasan Tidak support Terhadap anggaran Untuk mengembangkan Universitas Tapi Alhamdulillah Dalam perjalanan saya Memimpin umrah Saya tidak mengalami Kesulitan untuk Mengajukan anggaran Yang dibutuhkan Untuk pengembangan Deskretor Rahma ini Dalam perjalanan saya Memimpin umrah Langkah awal Yang saya lakukan Adalah melakukan Mapping tentang umrah Pada awal pertemuan Saya sampaikan kepada Seluruh pimpinan Bahwa inilah Kondisi SDM Kita hari ini Kinerja bidang Pendidikan kita Penelitian Pengabdian masyarakat Dan kemahasiswaan Menejemen Serta serana Pada serana Yang kita miliki Sebelum saya lupa Saya tidak kelihatan Tadi Pak Rifki Direktur Utama Rumah Sakit Islam Siti Ramah Direktur AKPER Juga hadir bersama-sama kita Karena duduk di belakang Dan pakai songkok Juga Pak kelihatan Mohon maaf Program pertama Yang saya lakukan Waktu itu adalah Menyelesaikan Akreditasi Institusi Perguruan tinggi Yang masih Setengah jalan Pada waktu Menyiapkan akreditasi Tersebutlah Momen baik Bagi saya Untuk membangun Teamwork yang solid Saya bisa mengajak Tim akreditasi Bekerja setiap hari Termasuk hari minggu Dan sampai Larut malam Berkat kajasama tim Dalam waktu Dua bulan Kami bisa menyelesaikan Borang akreditasi Dan bulan Desember 2016 Kami dapat Memperoleh akreditasi Institusi dengan Peringkat B Ketika itu Belum banyak PTS Siapa Eri Yang Terakreditasi B Langkah berikutnya Melakukan Upgrading Sistem IT Saya langsung Saya langsung Undang Gama Tekno Dari Yogyakarta Yang juga Dipakai oleh UNAN dan UNP Pada waktu itu Saya Sampaikan kepada Yayasan Bahwa kita Perlu investasi Yang jumlahnya Lebih kurang 1 miliar Waktu itu Saya agak ragu Apakah mungkin Disetujui Karena saya Baru memimpin Langsung Minta dana Yang cukup besar Alhamdulillah Langsung Ditujui beliau Sejak itu Saya semakin Konfiden Untuk mengembangkan Umbrah Karena komitmen Yayasan Untuk kemajuan Saya rasakan Sangat kuat sekali Setelah itu Banyak program Yang saya usulkan Alhamdulillah Sampai saat ini Belum satu pun Program Yang saya usulkan Yang ditolak Oleh Yayasan Walaupun Membutuhkan Dana yang Cukup besar Seperti WSR Yang kita lakukan Setiap tahun Pak Eri Itu dana Yang diberikan Oleh Yayasan 250 juta Outbound Kemudian juga Bintar Fisnis Kemudian Mengundang Pembicara Dan melaksanakan Seminar-seminar Berskala nasional Juga Kami lakukan Bahkan Ada program Yang belum Waktunya Saya sampaikan Kepada beliau Justru beliau Yang mengingatkan Seperti yang kita Alami Pada saat ini Saya mulanya Agak ragu-ragu Menyampaikan Permintaan Mahasiswa Untuk Bantuan Kuota Internet Beliau Beri 500 ribu Permahasiswa Untuk semester Lalu Yang lebih kurang Tiga bulan Kalau kita Lihat PTS lain Hanya membantu Maksimal 100 ribu Per bulan Jadi totalnya Paling banyak Hanya 300 ribu Begitu juga Ketika BEM Minta Keringanan SPP Semester Terdepan Bu Aja Menyampaikan Pak Rektor Kita harus Merasakan Apa yang Dialami Oleh Masyarakat Mari kita Hitung Berapa yang Pantas Kita Kurangi SPP Itu Akhirnya Beliau Memutuskan Keringanan 15% Dari SPP Yang harus Dibayar Oleh Mahasiswa Bapak dan Ibu Pak Rektor Runan Pak Kepala L2DGT Bisa Hitung Pak Kalau SPP Pakultas Sedokteran Itu 27.500.000 15% Lebih kurang 4.100.000 Kalau SPP 4.000.000 Itu 600.000 Keringanan Cukup Signifikan Bagi Keluarga Di Dalam Kondisi Seperti Ini Dukungan Beliau Terhadap Apa Yang Saya Sodorkan Tidak Saja Di Bidang Akademik Tapi Juga Di Bidang Lain Termasuk Bidang Seni Pun Beliau Dukung Hal Ini Terbukti Ketika Kami Diminta Oleh Keluampok Anak Muda Pak Wali Ini Dari Padang Panjang Namanya Wesa Orkestra Untuk Menjadi Pembina Beliau Mendukung Bahkan Ketika Beliau Diajak Rekaman Pun Beliau Tidak Keberatan Bapak Dan Ibu Nanti Bisa Saksikan Rekaman Kami Bersama Saya Sengaja Menyampaikan Ini Karena Kunci Kemajuan PTS Adalah Kesamaan Visi Antara Yayasan Dan Pimpinan Peguruan Tinggi Dukungan Penuh Dari Yayasan Merupakan Tonik Bagi Saya Dan Manajemen Dalam Bekerja Untuk Kemajuan Umrah Sehingga Setiap Hari Saya Berpikir Apa Yang Harus Dilakukan Untuk Kemajuan Umrah Kedepan Saya Merasa Kalau Tidak Melakukan Terbosan Tidak Perlu Rasanya Saya Berada Di Umrah Sebagai Rektor Kalau Hanya Mengurus Kuliah Praktikum Ujian Lalu Wisuda Bisnis Exusual Itu Bisa Dilakukan Oleh Dekan Dosen Dan Tentik Yang Ada Bapak Dan Ibu Hadirin Yang Saya Muliakan Untuk Itulah Kami Saya Dan Segena Pimpinan Kesbetul Ramah Melakukan Beberapa Program Terbosan Yang Tidak Dilakukan Oleh PTS Bahkan Mungkin Oleh PTN Sekalipun Satu Hal Yang Akan Kami Lakukan Kedepan Adalah Menambah Jumlah Program Studi Yang Tidak Dimiliki Oleh PTS Lain Disamping Untuk Meningkatkan Mutu PBM Mengupayakan RSGM Terakritasi Paripurna Tahun Ini Kalau Itu Dapat Diwujudkan Saya Berharap Pada Masa Keminan Saya Empat Tahun Kedepan Bisa Membuka Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Lutas Beto Rahmat Tepuk Tangan Program Yang Lain Adalah Pelatihan Kewirausahaan Bagi Mahsiswa Umrah Saya Baru Kenal Dengan Pak Toronata Tambun Seorang Alumni MIT Dan Harvard University Pendiri Dari Dan CEO R&E Investment PTA Yang Berkantor Di Singapura Beliau Mau Membantu Agar Mahsiswa Umrah Bisa Mendirikan Startup Untuk Itu Diperlukan Pelatihan Selama Lima Hari Agar Mahsiswa Jadi Wirausaha Ketika Saya Tanya Berapa Biaya Untuk Pelatihan Lima Hari Beliau Sebutkan 80 Juta Saya Bilang Kepada Pak Toro Tidak Sanggup Saya Pak Karena Kami PTS Yang Halus Menghitung Rupiah Perupiah Yang Akan Kami keluarkan Beliau Ada Skim Lain Atau Pola Lain Yang Bisa Dilaksanakan Bayarnya Mungkin Bisa 50% Bahkan Mungkin 25% Tapi Harus Deal Kata Beliau Jika Ada Dari Peserta Pelatihan Nanti Yang Bisa Membuat Startup Saya Diberi Shareholder Atau Saham Besarnya Tergantung Apakah Lima Atau 10% Kelihatannya Pola Ini Lebih Menarik Dibandingkan Kalau Kita Membayar Penuh 80 Juta Untuk Tahap Awalnya Kita Akan Mengundang Beliau Untuk Webinar Memberikan Wawasan Kepada Mahasiswa Agar Melihat Peluang Bisnis Itu Seperti Apa Dan InsyaAllah Besok Hari Sabtu Saya Baru Dihubungi Oleh Teman Perwakilan Finlandia Di Indonesia Dia Ingin Membangun Kerjasama Salah Satu Yang Dimasukkan Dari Batorama UNP Dan Mungkin Juga UNAN Pertumbuhannya Besok Di Sini Inilah Kita Punya Link Agar Bisa Mengembangkan Kerjasama Lebih Banyak Untuk Tahap Awal Saya Akan Undang Beliau Webinar Saya Punya Obsesi Prodi Kewirosaan Yang Dimiliki Umrah Akan Menjadi Prodi Favorit Kedepan Seperti Favorit Prodi Kedokteran FKG Dan Anastasi Pak Rektor Yang Hari Ini Pelamarnya Luar Biasa Kami Dari Prodi Anastasi Ini Sekarang Tujuan Saya Bukan Untuk Menjadi Prodi Dengan Peminat Banyak Saja Tapi Saya Ingin Menghasilkan Pengusaha Terdidik Dari Kampus Ini Kita Mesti Tularkan Semangat Pak Haji Amran Dan Pak Fadli Yang Sukses Sebagai Pengusaha Baru Jadi Wali Kota Di Samping Itu Kami Sudah Merancang Satu Kegiatan Tahun Lalu Yaitu Haji Amran Award Bidang Kewirausahaan Bagi Siswa SMK Seluruh Semata Barat Tapi Sayangnya Program Ini Belum Bisa Dijalankan Karena Dilanda Corona Mudah-mudahan Tahun Depan Akan Kita Wujudkan Sehingga Akan Muncul Wirausaha Wirausaha Baru Di Semata Barat Bapak Dan Ibu Hadirin Yang Saya Muliakan Tantangan Peguran Tinggi Di Indonesia Untuk Dapat Bersaing Secara Global Memutukan Standar Yang Jelas Peguran Tinggi Yang Akan Tetap Exist Di Era Revolusi Industri 4.0 Yaitu Peguran Tinggi Yang Bisa Menawarkan Berbagai Program Kreatif Dan Inovatif Yang Dapat Menjadi Pembeda Dengan Peguran Tinggi Lainnya Apalagi Sejak Camp Dickwood Dipimpin Oleh Mas Menteri Beliau Telah Melaunching Program Kampus Merdeka Dengan Dapan Program Yang Bisa Kita Pilih Kami Di Umroh Sedang Menyiapkan Itu Saya Tertarik Dengan Kebijakan Mas Menteri Tersebut Karena Empat Atau Lima Dari Program Yang Dilaunching Oleh Beliau Sudah Saya Laksanakan Sejak Menjadi Rektor Sendalas Termasuk Ketika Saya Menjadi Rektor Empat Tahun Seperti Kredit Transfer Magang Membangun Desa Kewirausahaan Serta Program Kemenusiaan Lainnya Dalam Upaya Mewujudkan Fisi Umrah Kami Telah Melahirkan Berbagai Program Unggulan Program Ini Belum Banyak Ditemui Pada Peguran Tinggi Lain Sehingga Program Tersebut Dijadikan Brand Universitas Betorama Program Tersebut Antara Lain Program Holistik Spiritual Quran Kemudian Program Kajian Dua Yang Dilasanakan Setiap Hari Sabtu Kemudian Yang Ketiga Program Student Activity Performance System Ini Kita Adop Dari Intas Andalas Dan Sangat Perlu Bagi Mahasiswa Untuk Meningkatkan Soft Skill Di Samping Hard Skill Mahasiswa Keempat Program Pembinaan Mental Fisik Dan Disiplin Atau Mental Fisdis Program Ini Dirancang Untuk Menumbuhkan Nilai Kedisiplinan Fighting Spirit Mental Dan Fisik Yang Baik Sekaligus Meningkatkan Penuasan Kebangsaan Bagi Mahasiswa Baru UMRA Merupakan Satu-satunya Perguruan Tinggi Swasta Di LLDK Wilayah 10 Yang Melaksanakan Program Ini Bekerjasama Dengan Secata Padang Panjang Kelima Program Universiti Social Responsibility Atau USR Program Ini Program Terpadu Yang Melibatkan Dosen Mahasiswa Dan Unsur Pimpinan Berada Selama Lima Hari Di Desa Untuk Membangun Bersama Sama Desa Keenam Program Kuliah Umum Kewirausahaan Menyadari Akan Sempitnya Peluang Kelulusan Menjadi PNS Dan Pegawai Swasta Yang Mana Jumlah Pengusahaan Ini Juga Masih Kurang Umrah Dengan Berbagai Kegiatan Memberikan Ruang Bagi Mahasiswa Untuk Mengubah Mindset Mahasiswa Berali Menjadi Seorang Entrepreneur Bapak Ibu Yang Saya Muliakan Pada Akhir Dosen Tetap Umrah Berjumlah 188 Orang Dengan Komposisi Ketika itu Baru 7 Orang Atau 3,7% Begelar Doktor Kemudian 68,6% Begelar S2 Masih Ada Yang Sarjana Ketika itu D3 Masih Boleh Sarjana Tahun Ini Kita Sudah Memperoleh 11 Orang Doktor 6,3% 90,8% S2 Tinggal 5 Orang S1 Yang Sedang Menyelesaikan Pendidikannya Sehingga Tahun Ini Tidak Satupun Dosen Tersebut Rama Yang Tidak Layak Untuk Menjadi Dosen Bekat Kerjasama Yang Sudah Dibangun Umrah Berhasil Mengirim Dua Orang Dosen Untuk Belajar Ke Taiwan Ini Digagas oleh Pak Kepala L2 Dikti Kita Berikan Tepuk Tangan Untuk Pak Kepala L2 Dikti Alhamdulillah Pak Abu Sudah Tamat Pak Istrinya Di Asia Universiti Itu Tamat Doktor Dalam Waktu Kurang Dari Dua Tahun Dengan Predicate Cum Laud Kemudian Sudah Mempublish Di Jurnal Internasional Q1 Sebanyak Tiga Paper Sekiranya Membanggakan Sekali Pada Tahun Ini Kita Sedang Mengirim 19 Orang Dosen Kita Untuk Mengambil Program Doktor Semuanya Dibayai oleh Yayasan Baik Yang ke Jepang Ke Malaysia Dan Dalam Peguang Tinggi Negeri Yang Ada Di Tempat Kita Hadirin Yang Saya Muliakan Dalam Upaya Peluasan Akses Terhadap Pendidikan Tinggi Umrah Membuka Program Studi Baru Farmasi Arminisasi Rumah Sakit Keperawatan Anestesi Dan Kewirausahaan Yang Banyak Peminatnya Sekarang Ini Adalah Anestesi Dan Farmasi Yang Dua Belum Perlu Kita Sosialisasikan Dan Kita Yakin Di Kampus Ini Mereka Akan Memperoleh Pendidikan Yang Baik Salah Satu Kelemahan Dosen Di Peguang Tinggi Swasta Adalah Kurang Yang Melakukan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Mereka Lebih Tertarik Mengajar Karena Mengajar Cash and Carry Setiap Bulan Menerima Tapi Kalau Penelitian Agak Sulit Makanya Kami Mendorong Agar Dosen Perlu Melakukan Penelitian Karena Penelitian Bagi Dosen Untuk Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Dan Juga Ranking Universitas Sangat Tergantung Kepada Jabatan Untuk Melakukan Penelitian Pengabdian Masyarakat Bagi Dosen Tersebut Kegiatan Kerjasama Pengabdian Juga Sudah Kami Lakukan Salah Satu Yang Signifikan Adalah Kerjasama Dengan Unilever Dengan Brand Pepsoden Kami Melakukan Kerjasama Dengan Faktus Kedokteran Gigi Dan PDGI Sumatera Barat Kegiatan Di bidang Kemahasiswaan Juga Sangat Menonjol Pada Prode Sekarang Mudah-mudahan Terus Akan Kita Tingkatkan Hadirin Bapak dan Ibu Yang Saya Muliakan Untuk Melaksanakan Fungsi audit Asesmen Dan Evaluasi Sani Umrah Telah Memiliki Asesor Bersertifikat Nasional Dan Kami Juga Sudah Membentuk Komite Etik Penelitian Bidang Kesihatan Rupanya Pak Rektor Karena Kita Bukan Orang Kesihatan Proposal Proposal Masiswa Yang Akan Ada Dampak Terhadap Manusia Mesti Di Ases Terlebih Dahulu Oleh Komite Etik Selama Ini Bidang Betorama Dan Peguan Tinggi Swasta Lain Di Sumatera Barat Mengirim Keunan Antrinya Agak Panjang Kami Datangkan Pelati Di Sini Akhirnya Mereka Bersertifikat Sehingga Bisa Mendirikan Komite Etik Pendidikan Kesihatan Itu Alhamdulillah Kami Nanti Suatu Saat Bisa Juga Membantu Peguan Tinggi Lain Untuk Melakukan Asesmen Terhadap Proposal Tersebut Di Bidang ICT Umrah Telah Memiliki Infrastruktur Yang Cukup Memadai Hari Ini Kita Live Di Youtube Itu Semua Dikerjakan Oleh Kawan-kawan IT Tepuk tangan Untuk IT Beto Rahman Tampilannya Ini tampilan Di Youtube Seperti Ini Di Youtube Tampilannya Kemudian Berbagai Program Sudah Kami Lakukan Dengan IT RKU E-Journal Helpdesk Dan Termasuk Untuk Perlimaan Mahasiswa Baru Kami Sudah Menggunakan Daring Untuk Semua Program Studi Alhamdulillah Sampai 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 Ini Kami Sudah Merima Mahasiswa Lebih Hampir 400 Orang Dari 800 Kapasitas Kami Yang Kami Lakukan Kami Masih Menunggu Mahasiswa Yang Tidak Diterima Di UNAN Untuk Masuk Setelah SBMPTN Nanti Mudah-mudahan Angka 800 Akan Bisa Kita Capai Bapak Dan Ibu Yang Saya Menguliakan Sebelum Saya Akhiri Sambutan Ini Di Masa Keminan Saya Yang Kedua Ini Menjadi Momentum Yang Baik Bagi Kami Tidak Saja Bagi Saya Tentu Bagi Semua Internal Stakeholder Untuk Melakukan Hal-hal Yang Baru Untuk Kemajuan Umberah Kedepan Tanpa Melupakan Sejarah Berdirinya Dan Perjalanan Panjang Yang Telah Dilalui Hal Ini Sama Dengan Cerita Astronom 11 Yang Memiliki Visi Untuk Meninjakkan Kakinya Di Bulan Sehingga Pandangan Dan Teleskopnya Terus Diarahkan Ke Bulan Namun Ketika Sudah Mendekati Bulan Ia Membalikan Arah Teleskopnya Untuk Memandang Bumi Yang Ia Tinggalkan Dan Mendapatkan Insight Yang Sangat Dalam Jangan Pernah Melupakan Niat Mulia Di Awal Pendirian Kita Karena Kita Terlalu Fokus Kedepan Terima Kasih Sekali Lagi Kepada Ketua Yayasan Pendidikan Baitur Rahmah Yang Sehari-hari Dijalakan Oleh Ibu Hajar Maizanis Yang Telah Mendukung Program Rektor Dengan Baik Beliau Sangat Arif Dan Bisa Menangkap Kini Rektor Dalam Mengembangkan Peguruan Tinggi Ini Kedepan Pada Seluruh Keluarga Besar Baitur Rahmah Yang Telah Memberikan Tanpa Dukungan Bapak Dan Ibu Semua Mustahil Prestasi Yang Dicapai Umbrah Bisa Kita Wujudkan Akhirnya Kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa Boleh Kita Bermohon Dengan Tulus Ikhlas Kiranya Bangsa Dan Negara Kita Diberi Jalan Yang Mulus Untuk Menuju Kemajuan Dan Kemakmuran Serta Berkeadilan Oleh Allah Amin Demikian Saja Salah Dan Jangan Mohon Dimaafkan Bilahi Taufiq Walidhaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kepada Bapak Rektor Universitas Baiturahma Bapak Ibu Yang Kami Hormati Sejenak Kita Dengarkan Umrah Voice Minang Kabau Kepada Terima kasih. 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 Terima, Terima kasih. 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 Terima kasih.